kamu mau ngapain aku astagfirullahaladzim tumbal mas dia tadi bilang tumbal-tumbal loh mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat laslas alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya isma dan malam hari ini saya ditemani oleh kameramen saya gimana kabarnya mas alhamdulillah kita bertemu lagi ya mas kita lakuin pengusuran bareng lagi dan teman-teman semuanya yang sedang lihat video ini semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya amin oke ini saya dan teman saya sudah sampai di lokasi ini adalah jalan menuju kebun ya mas ya teman-teman jadi disini itu beberapa bulan lalu ini awalnya beberapa bulan yang lalu ya belum lama teman-teman dan sampai sekarang ini baru aja disini itu agak seorang ibu dia itu mau ke kebun tapi dia dilempar batu dilempar batu badannya ya teman-teman tapi orangnya itu terus kabur teman-teman dan ada juga orang lain yang bilang katanya di kebun itu agak yang aneh teman-teman jadi tiba-tiba itu perkebunan mereka itu rusak padahal kalau misal ada hama ataupun apa gak kayak gitu tandanya cuma ini warga juga melihat disitu kayak ada jejaknya mas teman-teman iya kayak jejak kaki manusia gitu tapi sebelum misalkan ya teman-teman warga itu pulang sore disitu kan aman-aman aja ya gak ada jejak ataupun gak ada tanaman yang rusak nah waktu pagi-pagi dilihat itu ada yang rusak kayak patah kayak misal singkong itu dicabut mas kalau hewan kan gak mungkin nyabut kan mungkin orang itu rasa punya dendam iya mungkin cuma kalau orang punya dendam kan hanya ke kebun orang satu aja kan ya mas iya bu ini semuanya mas cuma satu orang aja tapi banyak mas bukan cuma satu kebun aja nah itu takutnya disini itu ada apa-apa loh mas soalnya sebelum sebelum itu aman-aman aja kebun mereka gak ada sama sekali gak ada hal yang kayak gitu dan warga juga bilang kalau misalkan ada orang yang gak suka itu tapi semua pemilik kebunnya itu akur mas kan aneh kan punya akur nah ini ini kita langsung jalan aja ke depannya mas kamu udah siap belum iya bu oke iya sih iya tapi semoga aja kita gak kenapa-kenapa ya mas dan kita bisa bertemu dengan apapun itu entah itu manusia ataupun sosok yang jahil disini ayo mas bismillahirrahmanirrahim ayo teman-teman kita turun mas tapi pelan-pelan aja ya astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim kanan-kirinya memang serem banget ya mas ya tuh astagfirullahaladzim gak apa-apa mas cuma tadi aku kayak denger ini loh kayak ada yang jalan gitu mas tapi kayaknya bukan suara kita soalnya dari depan dari depan iya mas makanya pelan-pelan iya serang banget itu juga ma'ah aduh bismillahirrahmanirrahim iya mas astagfirullahaladzim mas itu di di samping pohon tuh ada sosok yang liatin mas apa bu ini dia itu kayak aku cuma liat kepalanya aja mas teman-teman tapi mukanya serem banget loh di samping pohon yang gede mas astagfirullahaladzim biarin aja mas yang penting iya yang penting kan dia gak gangguin kita gitu mas dan saya juga gak merasain kalo dia memiliki energi yang jahat disini jadi saya biarin aja karena tujuan saya bukan itu eh dia mas aku gak tuh aku denger lagi kayak ada yang jalan dari sini deh aduh pelan-pelan mas licin tuh mas itu itu apa ya mas itu loh eh iya mas 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 gak berlaladzim mas gak berlaladzim astagfirullahaladzim ini kamu siapa apa apa tumbal ih tolong lepasin 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 aku tuh astagfirullahaladzim tumbal tumbal kamu mau ngapain aku tunggal astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim tumbal mas dia dari tadi bilang tumbal-tumbal loh mas itu tumbal apa tumbal aku bukan tumbal kamu aku bukan tumbal kamu 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 siapa ya kamu inget nama kamu enggak kamu inget nama kamu enggak kok baju kamu robek-robek baju bagus apa baju bagus mas mobil sekarang ini bentar kok kamu bilang tumbal-tumbal emang kamu siapa tungbal tungbal apa maksud kamu persembahan sang dewa persembahan sang dewa mas teman-teman iya iya kamu sering jelian disini ya sering lempar-lempar ya jawab iya iya muda kasihnya kamu kurang hah jadi bentar jadi kamu itu senang banget jangan-jangan dulu dulu dia mau ini ya mas melakuin kayak persembuhan gitu buat sesuatu loh mas iya mbak mungkin bisa gitu mbak iya ini kayaknya nih cocok ditungkan kamu kalau numbalin buat apa biar apa biar kekar abadi oh biar abadi biar kekar kuat gitu hidup apa sih dan menimpa semua hatanya astagfirullah tuh mas bener berhaki dia itu dulunya kayaknya nyembah-nyembah deh ayo gak mau saya gak mau gak mau gak mau saya gak mau jadi tumbal kamu ya saya gak mau jadi tumbal kamu kamu harus mau gak mau ini saya gak bisa ngapa-ngapain dia mas tiduran tiduran enggak saya gak mau tiduran kan saya bukan tumbal kamu kamu saya sembahkan kamu tidur kak disembahkannya ke siapa kamu lihat gak yang disembahin seperti apa oh perempuan cantik cantik terus dia suka mencari teman oh suka mencari teman banyak buat teman terus saya dikasih kekar abadu hata menimpa ruang udah dapet haranya udah dapet haranya semuanya dimana-mana istana astagfirullah sim kenapa tiduran udah mau ini lebih baik kita tolongin dia aja apa ya mas ya apa tiduran iya soalnya dia juga yang saya lihat dia ini masih manusia sehat loh mas cuma saya gak mau tiduran ini baju saya kotor ini saya bantuin kamu aja ya ya gak bisa saya bantuin kamu aja ya gak bisa biar oh kamu masih inget gak keluarga kamu di rumah? iya rumahmu dimana? di rumah rumah astagfirullah astagfirullah saya harus menenangin dia nih mas dan pergi tenang ya katanya aku disuruh tiduran kan yaudah kamu diam disitu ayudah kau ayudah ni ayudah 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 yo ayudah ayudah Astagfirullahaladzim, teman-teman, ini benar ada sesuatu yang mengganggu dia sampai dia itu jadi seperti ini, mas. Sebenarnya dia sehat, mas. Cuma ini ada sesuatu di dia, di badannya dia, ini seperti kayak sosok yang ada di badannya dia. Jangan-jangan dia itu tersukan, ya mungkin, atau karena dia itu menyembah-nyembah hal yang seperti itu, terus dia gagal, mungkin juga bisa, mas. Kita harus tolongin dia, mas. Keluar kamu, keluar. Astagfirullahaladzim, teman-teman, ini yang mengganggu pemuda ini, ini dia. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sudah berani mengganggu saya, ya. Rasakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Kamu sebenarnya siapa? Apa? Yang pemuda ini sembah? Kenapa kamu justru mengganggu dia sampai dia kehilangan akal sehatnya? Oh, dia nggak mau memberikan kamu tumbal yang sesuai dengan kamu? Astagfirullahaladzim. Banyak yang ikut dengan kamu. Iya. Tapi kamu nggak seharusnya. Kamu ngapain marah ke saya? Marah. Saya keluarkan marah. Kamu nggak nyaman sama pemuda itu. Tapi kasian pemuda itu. Dia masih punya keluarga, loh. Astagfirullahaladzim. Mas, ada ada mas. Kamu jangan serang teman saya. Apa? Kamu mau pindah ikut dia? Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak akan izinkan. Lebih baik kamu yang pergi dari sini dan tinggalkan pemuda ini. Dan kamu juga nggak boleh gangguin teman saya. Oke? Nggak mau. Kalau nggak mau saya paksa. Saya nggak mau ikut dengan kamu ya. Saya bisa menghancurkan kamu sekarang, loh. Saya tahu kamu udah banyak banget membuat orang-orang seperti ini. Saya bisa melihatnya. Nggak. Nggak. Kalau kamu tetap kayak gini, saya hancurkan kamu sekarang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini harus saya hancurkan. Jika tidak, nanti justru dia akan kembali ke pemuda ini. Atau bahkan bisa ikut dengan saya atau teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas! Bismillahirrahmanirrahim. Mas? 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 Alhamdulillah, Mas, Mas, Mas Bersi apa? Saya Isma, Mas Alhamdulillah, Mas, udah sadar, Mas, udah mbak kaya tadi, Mas Iya, Mas Itu apa? Itu cahaya, Mas, ini tadi saya pelusuran Dan ini katanya warga itu sering digangguin, kayak tanamannya itu dirusak Dan ternyata itu Masnya Saya gak merasa merusaknya? Iya, karena beberapa lalu ini tuh Masnya digangguin Ini saya nanya ya ke Masnya Masnya melakukan sebuah kayak pemujaan yang memberikan tumbal ke sosok wanita Iya 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 Tapi Yang Mas berikan itu gak sesuai dengan apa yang diinginkan sama dia Iya Nah, dari situ Itu wanita tersebut itu jadi Mengganggu Masnya Sampai Akal sehat Masnya itu hilang Dan untung aja Saya bisa bertemu dengan Masnya Untung warga disini itu bilang ke saya Kalau gak bilang mungkin Saya gak bertemu dengan Masnya Tapi Alhamdulillah Yang gangguin Masnya itu Udah berhasil saya Hancurkan Kalau enggak mungkin Masnya belum bisa sadar seperti ini Tapi ini kenapa direkam? Iya, soalnya Ini saya dari tim Laslos Mas Saya jadi malu Tapi kalau misal video ini saya tayangkan gak apa-apa kan? Tapi mukanya aja di dulu Iya Mas Biar gak ada kesalahpahaman juga Yang penting Ini kita Ambil ini aja ya Pelajaran dari sini teman-teman Supaya kita jangan Melakukan penyembahan Kesosok-sosok apapun itu Jangan dipercaya teman-teman Apalagi untuk membuat kita kekar Dan Kita menjadi Mempunyai harta yang melimpah Itu ada caranya yang lebih halal Dan kalau misal badan kita pengen kekar Kita olahraga Pakai cara-cara yang lebih masuk akal Jangan kayak gini Nanti takutnya dampaknya itu ke diri kita Kalau enggak ke diri kita Itu ke Orang lain Bisa jadi keluarga kita Atau orang-orang terdekat kita Oke Mas Tapi ini Masnya Janji jangan lakuin hal yang seperti ini lagi ya Rumah dan alamatnya kan sekarang Ya udah Kita pulang bareng Nanti Saya sama teman saya Anterin masnya juga Ya Ya udah Teman-teman ini saya harus Tolongin masnya dulu Nanti masnya juga ganti Baju bersih-bersih Lalu kita anterin ke keluarganya Teman-teman Jadi kami bertiga pamit Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mas Kita pulang Enggak apa-apa Mas